Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman Terkait berita yang laki hangat dibicarakan oleh kalayak ramai Mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila Atau RUUHIP Yang kemarin didemo oleh masyarakat di depan gedung DPR-MPR Supaya pemerintah DPR ini membatalkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila Dan alah hasil teman-teman Aksi demo kemarin juga diterima oleh beberapa anggota DPR Yang mana anggota DPR ini akan menyampaikan aspirasinya Dan akan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan Yaitu membatalkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila Atau RUUHIP Karena bagaimanapun juga RUUHIP ini Di dalamnya kemarin kita lihat ada beberapa pasal Di antaranya yaitu ciri khas Pancasila itu Terdiri dari Trisila dan Eka Sila Trisila, Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi Kemudian ketuhanan yang berkebudayaan ini Kalimat atau kata-kata yang ada di rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila Kemudian dari Trisila itu diperas menjadi Eka Sila yaitu Gotong Royong Nah itu teman-teman yang menjadi aksen masyarakat Yang masyarakat menolak terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila Plus dari RUUHIP itu tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Ini yang menimbulkan kejulak kemarin Dan tidak hanya itu teman-teman Ternyata dari kader BDIP ini malah mengusulkan Mengusulkan RUUHIP itu diganti nama Menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila Jadi istilahnya itu dikembalikan di konsep awal Yaitu awal RUUHIP itu untuk memperkuat kerja daripada BPIP Jadi BPIP ini diperkuat dengan rancangan undang-undang Dan ini akan dikembalikan lagi Namanya menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila Kita lihat teman-teman berita di kumparan Ini ada judul yang cukup menarik Yaitu BDIP kini usul RUUHIP diganti nama menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila Jadi ini lagi-lagi dari kader BDIP yang mengusulkan Agar RUUHIP itu yang ditolak oleh masyarakat Ini diubah nama menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila Kita baca teman-teman Pembahasan RUUHIP telah ditunda oleh pemerintah Namun kontroversi RUUHIP itu belum berakhir Sejumlah elemen masyarakat meminta Agar RUUHIP itu dibatalkan sepenuhnya Dan dicabut dari prolegnas Ini adalah tuntutan dari masyarakat kemarin yang melakukan aksi unjuk rasa Maupun yang tidak melakukan aksi unjuk rasa Dalam diskusi-diskusi mereka ini menginginkan Agar RUUHIP itu dibatalkan dan dicabut dari prolegnas Menanggapi itu teman-teman Ketua DPP BDIP Ahmad Basyarah Mengatakan tujuan awal partainya Memotori RUUHIP Agar menjadi landasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BDIP Dalam menjalankan tugasnya Agar tak menjadi polemik berkepanjangan Basyarah pun mengusulkan Agar nama RUUHIP Diubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila Atau PIP sesuai rancangan awal Jadi ini usul dari Ahmad Basyarah Bahwa RUUHIP itu diganti nama saja Menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila atau PIP Jadi HIP dirubah menjadi PIP Tetapi kalau kita melihat teman-teman Apapun namanya Jadi dirubah dari HIP ke PIP Menurut saya adalah sama saja Karena masyarakat itu menginginkan Bahwa RUUHIP itu segera dibatalkan Bukan ditunda Kalau ditunda Ini suatu saat akan diteruskan kembali Tetapi kalau dibatalkan Kemudian dicapur dari Prolegnas Maka tidak ada itu RUUHIP Jadi sampai hari ini teman-teman Kita masih melihat bahwa Dari pemerintah maupun dari DPR ini Mengatakan ini masih ditunda Ditunda pembahasannya maksudnya Ibarat kita itu naik pesawat teman-teman Jadi pesawat belum terbang Atau pesawat delay Ini kemungkinan dalam waktu dekat Ini akan dilanjutkan Jadi delay ini adalah ditunda Tetapi nanti dilanjutkan kembali Nah jangan sampai RUUHIP itu Delay atau ditunda Kemudian suatu saat akan diteruskan Karena itu kemarin dalam aksinya Masyarakat ini menuntut agar dibatalkan Dan dicapur Itu adalah tuntutan dari aksi Di depan gedung DPR-MPR kemarin Yang terdiri dari API, kemudian Alumni 212, GNPF Ulama Yang bergabung dalam sebuah aliansi muslim Untuk menolak terhadap RUUHIP Bahkan kemarin itu ada insiden Pembakaran bendera BDIP Yang hari ini gaduh Yang hari ini melakukan demo Hari ini melaporkan Ke beberapa tempat Di Polres Kemudian di Polda Melaporkan siapa yang Membakar bendera BDIP ini Segera diusur Dan diproses ke pengadilan Bahkan Megawati ini mengeluarkan Perintah harian Terkait pembakaran Bendera BDIP Jadi hari-hari ini kita melihat Bahwa BDIP ini lagi sibuk Melakukan aksi demo Kemudian Melaporkan Ke beberapa tempat Intinya Bahwa yang membakar ini Diproses secara hukum Itu yang terjadi Hari ini teman-teman Oleh karena itu Kalau kita melihat kejadian ini Maka pemahaman saya Sebenarnya Bukan Faktor orang yang membakar Tetapi Mereka Yang Mengusulkan Atau yang punya inisiator Untuk mencetuskan ide RUHIP ini Yang seharusnya diproses Kalau masa pembakaran itu kan Kita lihat Kemarin bahwa Orang yang membakar bendera Ini dihukum 10 hari Jadi kalau kita melihat Kasus Pembakaran bendera Taukit itu kan Cuma dihukum 10 hari Kenapa BDIP sampai sibuk Melakukan demo Kemudian pelaporan-pelaporan Kesana kemari Kalau ujungnya itu Hanya Dihukum 10 hari Itu waktu yang tidak Lama teman-teman Cukup singkat Kalau kita Melihat bahwa Hukum itu setara Jadi siapapun yang Membakar Maka hukumannya Adalah 10 hari Kemudian kita Teruskan teman-teman Dari Ahmad Basarah Mengatakan Kami menginginkan Agar nama RUHIP Dikembalikan Sesuai Nomenklatur Awal Dengan nama RU Pembinaan Ideologi Pancasila Atau RUPIP Dan Matai muatan Hukumnya Hanya mengatur Tentang tugas Fungsi Mewenang Dan struktur Kelembagaan Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Serta tidak Membuat pasal-pasal Yang menafsir Falsafah Sila-sila Pancasila Menjadi Norma Hukum Undang-Undang Kata Basarah Dalam keterangannya Pada Jumat 26 Juni 2020 Jadi Kalau kita Melihat Apa yang disampaikan Oleh Amat Basarah Ini Usul Mengusulkan Agar RUHIP Ini Dirubah Menjadi RUUPIP Pembinaan Ideologi Pancasila Yang Akan Memperkuat Dinerja Daripada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Atau BPIB Jadi Sebenarnya Ini Muter saja Masalah Ideologi Pancasila Yang Menurut saya Sebenarnya Ideologi Pancasila Itu Sudah final Tidak perlu Diutak atik Kembali Jadi Kalau sudah final Tidak perlu Dibahas Namanya final Kan tidak perlu Dibahas Yang Dibahas Sekarang Itu Menurut saya Adalah Bagaimana Menyelesaikan Persoalan Bangsa Bagaimana Menyelesaikan Korupsi Di Indonesia Bagaimana Menyelesaikan Pandemi Virus Corona Yang Saat ini Sedang Melanda Di Indonesia Saya Saya pikir Ini Yang Urgen Karena Ini Menyangkut Banyak Orang Hajat Hidup Orang Banyak Agar Kita Terbebas Dari Pandemi Virus Corona Seharusnya Ini Yang Menjadi Konsentrasi Bukan Membuat Undang-undang Yang Malah Menjadi Kontroversi Ataupun Undang-Undang Yang Bikin Gaduh Di Masyarakat Seperti RUUHIP Ini Walaupun Dirubah Namanya Menjadi RUUPIP Saya pikir Ini kan Sama saja Kalau Tujuannya Untuk Memperkuat BIP Cukup Dengan Kepres Presiden Maka BIP Akan Kuat Kalau Kita Bicara Tentang Pembinaan Ideologi Banyak Sila Ini Sebenarnya Lebih Efektif Kalau Dimasukkan Dalam Kurikulum Pelajaran Sekolah Itu Kurikulum Bisa Dimasukkan Jadi Sebenarnya Tidak Perlu Menurut Saya Ada BIP Cukup Ditangani Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Jadi Saat Ini kan Semua Orang Sekolah Semua Orang Mengenyam Pendidikan Dan Ini Sangat Mudah Sekali Dimasukkan Pelajaran Pembinaan Ideologi Banyak Sila Jadi Tidak Perlu Ada Rancangan Undang Yang Mengatur Ginerja Dari BIP Karena BIP Sekarang Sudah Ada Aturan Melalui Kepres Presiden Nah Teman-teman Kalau Kita Melihat Terkait BIP Sebenarnya BIP Itu Juga Melaksanakan Kinerja Kinerja Terkait Pembinaan Ideologi Banyak Sila Karena Memang Tugasnya Jadi Tugas BIP Itu Membina Pembinaan Ideologi Banyak Sila Dan Saya Pikir Ini Sudah Cukup Kuat Menurut Saya Peran Yang Dilakukan Oleh BIP Dan Menurut Saya Sebenarnya BIP Itu Juga Tidak Perlu Amat Kalau Kita Bicara Ideologi Pancasila Cukup Dimasukkan Di Kurikulum Sekolah Maka Selesai Sudah Jadi Dari SD SMP SMA Perguruan Tinggi Masukkan Kurikulum Tentang Ideologi Pancasila Maka Kalau Masuk Dalam Kurikulum Saya Pikir Tidak Perlu Ada BIP Cukup Ditangani Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nah Selain BIP Teman-teman Ternyata Pancasila Ini Juga Menjadi Garapan Dari MPR MPR Punya Program Empat Pilar Sosialisasi Empat Pilar Pertama Adalah Sosialisasi Tentang Pancasila Kemudian Sosialisasi Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian Yang ketiga Adalah Sosialisasi Tentang NKRI Yang keempat Adalah Sosialisasi Tentang Bineka Tunggal Ika Jadi Empat Pilar Ini Di Dalamnya Ada Pancasila Jadi Pancasila Ini Saat Ini Digarap Oleh MPR Dan Juga Oleh BPIB Jadi Kalau Sudah Dikerjakan Kenapa DPR Ini Sibuk Dengan RUHIP Atau RUPIP Saya pikirkan Tidak Perlu Toh Mereka Sudah Berjalan Dan Punya Tugas Dan Kewenangan Terkait Sosialisasi Tentang Pancasila Walaupun Dirubah Nama Sekalipun Ini Tidak Menyelesaikan Masalah Karena Ini Terlanjur Menjadi Masalah Dan Salah Satu Caranya Memang Harus Dicaput Saja Dibatalkan Dan Dicaput Dari Prolegnas Saya pikir Ini Selesai Untuk Apa Berganti Nama Kalau Intinya Sama Saja Jadi Masalah Pancasila Ini Sudah Ada Yang Mengerjakan Yaitu MPR Dan Juga Oleh BPIB Dan RUHIP Menurut Saya Cukup Dibatalkan Dan Dicaput Saja Maka Urusan Selesai Jadi Untuk Menyelesaikan Masalah Masalah Sepertu Tidak Terlalu Sulit Jadi Cabut Dan Batalkan Itu Sudah Selesai Maka Kita Akan Kembali Normal Dan Kita Akan Menyelesaikan Masalah Masalah Bangsa Yang Cukup Besar Di Antaranya Pandemi Virus Corona Karena Ekonomi Kita Itu Turun Ekonomi Kita Jatuh Kemudian Banyak Perusahaan Yang Tutup Banyak PHK Semua Karena Pandemi Virus Corona Kalau Pandemi Virus Corona Ini Diselesaikan Maka Ekonomi Akan Tumbuh Kembali Jadi PHK PHK Ini Akan Tidak Begitu Pesat Seperti Sekarang Ini Pengangguran Kemiskinan Ini Tidak Akan Bertambah Banyak Kalau Masalahnya Ini Bisa Diselesaikan Yaitu Menyelesaikan Masalah Pandemi Virus Corona Saya Pikir Itu Teman Teman Yang Harusnya Menjadi Garapan Dari Baik DPR Maupun Dari Pemerintah Sama Sama Membau Menyelesaikan Perasaan Bangsa Bukan Membuat Undang Yang Bikin Gaduh Yang Bikin Masalah Yang Sampai Hari Ini Belum Selesai Selesai Bahkan Menurut Ahmad Basyarah Dia Usul Agar RUHIP Dilubah Menjadi RUPIP Saya Pikir Ya Sama Saja Jadi Itu Teman Teman Yang Menjadi Pembahasan Kali Ini Dan Kita Juga Berharap Agar DPR Ini Lebih Arif Bijaksana Menyelesaikan Masalah Terkait RUHIP Dan Saya Juga Minta Untuk Segera Dicapur Dan Dibatalkan Saja Agar Masalah Cepat Selesai Itu Teman Teman Yang Menjadi Pembahasan Kita Hari Ini Dan Sekali Lagi Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh